Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali di channelnya tutorial milenial Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan di channel ini dan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai langkah-langkah mudah untuk menambahkan kartu kredit atau debit di aplikasi Instagram melalui smartphone pada awal kemunculan media online layanan kartu kredit yang biasa digunakan untuk membayar segala jenis transaksi non tunai baik itu secara offline maupun online mulai diterapkan di berbagai website marketplace media sosial dan media online lainnya nah pada kategori media sosial Facebook lah yang pertama kali menyediakan fitur penambahan dengan kartu kredit atau debit yang biasa digunakan untuk membayar segala jenis transaksi di Facebook seperti top-up game promosi berbayar dan transaksi lainnya tidak mau kalah dengan Facebook ini platform Instagram juga meluncurkan fitur untuk menambahkan kartu kredit atau debit yang dapat digunakan untuk membayar segala jenis transaksi di Instagram seperti promosi berbayar dan sama halnya dengan Facebook nah bagi kamu yang ingin mencoba tapi belum tahu caranya akan langsung saya jelaskan dan saya praktekkan di video berikut ini silahkan kamu simak sampai dengan selesai untuk langkah yang pertama seperti biasa kamu buka terlebih dahulu Instagram di smartphone nah saya umpamakan kamu sudah membukanya dan login menggunakan akun kamu ya selanjutnya kamu pilih menu lainnya di bagian pojok kanan paling bawah ini yang ini ya nah kemudian di halaman profil Instagram ini ada menu lainnya dengan icon 3 garis horizontal silahkan dipilih kemudian masuk atau buka pengaturan Instagram dan pilih pembayaran atau payment nah disini ada metode pembayaran atau payment metode fin atau keamanan dan info kontak nah untuk menambahkan kartu kredit atau debit silahkan pilih nah kemudian kamu tinggal pilih saja yang bagian kartu kredit atau debit selanjutnya kamu tinggal isi nomor kartu kredit kamu ya ini bulan dan tahun masa berkelakunya kemudian kode keamanan kartu kredit yang biasa ada di belakang kartu kredit dan jangan lupa juga untuk mengisi alamat penagihan nah mulai dari nama lengkap alamat kota negara dan kode pos nah kemudian jika semua informasi ini sudah kamu isi langsung saja kamu tekan tombol down atau checklist di bagian pojok kanan paling atas yang ini ya maka setelah itu kartu kredit atau debit kamu akan langsung tersimpan dan terhubung pada Instagram sesuai dengan kartu yang kamu tambahkan tadi nah kurang lebih seperti itulah langkah-langkah mudah untuk menambahkan metode pembayaran dengan kartu kredit atau debit pada aplikasi Instagram di smartphone semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya yang sedang butuh cara-cara ini jika kamu masih bingung atau ada yang mau ditanyakan langsung saja bertanya melalui kolom komentar ataupun jika masih kurang paham dan enggan untuk bertanya kamu juga bisa membaca artikel mengenai penjelasan ini yang linknya sudah disematkan di bagian caption video silahkan di cek saja di bagian caption, klik linknya dan baca artikelnya jika menurut kamu video ini atau konten ini memang bermanfaat untuk kamu ataupun untuk orang lain mungkin nantinya kamu bisa membantu kami agar bisa terus berkarya dengan cara menekan tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like, komen, bagikan video ini kepada teman-teman kamu yang lainnya melalui aplikasi sosial media seperti halnya Instagram sendiri, Facebook, Whatsapp, dan lain sebagainya terima kasih telah menonton video kami mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan sampai berjumpa kembali di video-video tutorial milenial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh